kita akan masang soketnya terlebih dahulu selanjutnya kita buka langsung saja kita pasang ini scan modelnya cediak m100 pro kita kencangkan bautnya ini dipasang ke aki yang merah plus atau positif yang min adalah hitam langsung saja kita diagnosa kita ke kanan dulu lah ada tulisan onda langsung kita pilih Indonesia oke kita pilih vario 125 ya sesuai speednya motor ya selanjutnya klik OK menghubungkan ke ecu kita posisi kontak on langsung saja kita membaca tampilan data putaran mesin oke kita akan membaca kode kerusakan oh tidak ada guys selanjutnya kita pilih sejarah kerusakannya wuhh ada tiga injektor bermasalah sensor TPS bermasalah injektor bermasalah sensor JKP ini otomatis guys langsung kita menghubungkan kode kerusakannya biar pening-peningnya hilang atau check engine nya oke berhasil selanjutnya kita reset ECM atau ECU ini posisi kontak off dulu guys posisi kontak off selanjutnya di on kan oke sudah selesai ini akan kembali ke setadarnya atau sudah berbetnya hilang kita langsung cabut scannernya oke langsung saja kita coba untuk RPM atasnya kita kembali ke setadarnya iniårt tidak terlalu kita kembali ke setadarnya tidak terlalu kita kembali ke atasnya kita Terima kasih. Terima kasih.